Tentang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak, menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah Nah ini pembukaan Kitab Darun Nafis Bab pertama Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak, saudara-saudara Kalau dalam hal ini terdapat kehelapan dan lain sebagainya Hal-hal yang dapat merusak perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sendiri Nah diantaranya tadi Nah jadi kalaunya kurang jelas atau ada gangguan tolong dikasih komen di bawahnya biar kita perbaiki Yang pertama tadi adalah kasal menurut Datu Nafis Muhammad Nafis bin Idris ini Hal yang merusak perjalanan kita menuju Allah Karena yang pertama adalah kasal atau malas mengerjakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang dinamakan malas tidak ada obatnya Nah kalau malas tidak ada obatnya Obat malas adalah sediakan Yang pertama adalah Bantal kalau orang bajar Yang kedua adalah guling Nah jadi kalau orang malas obatnya adalah Yang pertama bantal Yang kedua adalah guling Alhamdulillah banga kerucuk Sinyalnya bagus Jaringannya bagus Nah tadi mungkin ada kendala Apa Nah kita kurang arti tadi Entah sinyal dan lain sebagainya Jadi kalau orang malas Penyakit obat penyakit daripada malas Kasih aja Malas bekerja Malas beribadah dan lain sebagainya Obat daripada malas Adalah kasih bantal Kasih guling Nah suruh tidur di kasur Itulah obat Untuk bagi diri Yang malas-malasan tadi Nah Jadi menurut Datu Nafis Hal yang pertama Yang mendasari diri kita Untuk Menggagalkan kita Sampai kepada Allah Adalah malas Mengerjakan ibadah kepada Allah Sedangkan ibadah itu Bahasanya adalah umum Jadi ibadah kepada Allah itu Umum Ibadah kepada Allah itu Sangat banyak Dimulai dari Apa Dimulai dari Sebelum kita bernapas Ibadah tadi Kita bernapas Dan antara dua Antara turun dan naiknya nafas Juga amal ibadah Jadi amal ibadah Kalau kita sempitkan Adalah nafas yang keluar Pertama tadi Kemudian amal ibadah Yang kedua adalah Yang masuk Yang sekarang berlangsung Jadi amal ibadah Untuk kita menyingkatnya Tadi Adalah nafas yang keluar Yang telah lalu Yang kita tidak ingat lagi Kemudian yang kedua Amal ibadah tadi Ketiga Nafas yang berlangsung Sekarang ini Kemudian yang ketiga Amal ibadah tadi Adalah nafas yang akan datang Yang kita tidak tahu Jadi Sesederhananya Amal ibadah tadi Adalah pembagian Nafas kita tadi Nafas yang telah lalu Yang kita tidak ingat lagi Kemudian nafas yang sekarang ini Apakah kita dalam ibadah Atau tidak Nafas yang akan datang Kita tidak tahu Apakah kita bernafas lagi Ketika Dia naik Tapi tidak turun Innalillah Atau turun Tidak naik lagi Juga Innalillahi Wa inna ilaihi Rajiun Sama Jadi kalau nafas Itu nafas Kalau nafas masih turun naik Dirimu masih Bisa beramal ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diri ini Laksana kapal Taukah kapal Nah kalau tak tahu kapal Anggaplah diri kita Ini perahu Nah perahu layar Perahu layar Adalah benda mati Yang bertulis Siapa namamu Misalnya Hakarucuk Ini perahu kapal Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Atau nahwa Atau guru yan Guru suri yan sah Tadi Ini anggaplah perahu kapal Diri kita anggaplah perahu kapal Dari ujung rambut Sampai ujung kuku Diri kita anggaplah perahu kapal Si angin tadi Si angin tadi Inilah jad Allah Nah ini Wujud daripada jad Jad Allah Mungkin kita tidak mau ulang Itu apa Nah Wujud daripada jad Allah Nah wujud daripada jad Allah Inilah yang menggerakkan perahu Jadi Jad Allah ini bukan Bukan Allah Jelas jad Allah ini Bukan Allah Perahu ini pun Bukan Allah Ini perahu Nah perahu ini berlayar Di samudera ilmunya Allah Di samuderanya Allah Berlayar perahu Jelas jelas perahu ini Tidak bisa jalan sendiri Nah jelas jelas Ada menggunakan layar Ini layarnya mungkin Anggaplah ini layarnya Layar tak mungkin bisa jalan Tanpa Itu tadi Tanpa angin Tanpa nafas Tanpa nafas Tanpa jar Allah Tak mungkin bisa jalan Perahu ini Tadi Nah jadi perahu ini Bernama Misalnya Ahyarusidi Tadi Hakarucuk Perahu Ini namanya Sedangkan bagian Daripada layar Bagian kapal Ini kapal Ini kapal Yang jadi Nahkoda Yang di depan Yang di depan Yang di depan Yang di depan Perahu layar Atau kapal Nah yang beramal ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang jadi Nahkoda Yang jadi Nahkoda Nah Tau kan kau yang jadi Nahkoda Yang itu pakai itu Tropong Apa biasanya Nah jadi Nahkoda kapal Itulah yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha mengatur Dialah yang maha melihat Dialah yang maha memelihara Dialah yang maha mendengar Yang maha melihat Anggaplah ini Apa Jurgen kapal tadi Nakoda Dilihat Oh itu siapa Oh dari kejauhan Saya lihat itu Ahyarusidi Oh itu Saya lihat itu Abang Ansur Dan lain sebagainya Dari kejauhan Dengan teropongnya tadi Nah Ini teropongnya dua Nah Teropong Ini Daripada ciptaan Allah Lebih bagus Daripada teropong-teropong Yang dijual Oleh Amerika Rusia Dan lain sebagainya Ini teropong Yang bikinan Allah ini Nah Mungkin lensanya Lebih bagus Daripada HP Yang begitu mahal Sekalipun Nah Berapa megapixel Atau 300 megapixel pun Tak akan sanggup Melawan Kecanggihan Daripada teropongnya Si nakoda tadi Jadi nakoda inilah Yang jadi juragan Di depan Yang melihat Yang mendengar Yang berkata-kata Ini jadi juragan Jelas dirimu tadi Adalah perahu Perahu layar Nah Yang terus Berlayar Nah Dari dermaga Allah Akan menuju Kepada Allah Innalillah Jadi perjalanannya Adalah amal ibadahnya Asalnya dirimu Berlayar Daripada dermaganya Allah Menuju Tempat persinggahan kapal Itu tadi Apa Tempat persinggahan Terakhir tadi Itu menuju Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi ini kapal Jadi kapal tadi Nah jadi Kalau sifatnya kapal ini Nah Sifatnya kapal Karena bisa lapu Kapal ini bisa lapu Bisa tua Bisa lemah Bisa sakit Apalagi kena hujan Kena panas Di samudranya Allah Subhanahu Wata'ala Di perlayarannya Nah Kadang-kadang lemah Kadang-kadang letih Dan lain sebagainya Apalagi kena hujan Kena panas Lapu Nah Jadi selagi nafas ini Turun naik Selagi nafas ini Berhembus Maka perjalanan Seorang salik tadi Menuju Allah Amal ibadahnya Akan selalu Berlangsung Selagi nafasnya Masih Berhembus Perahu layar ini Akan ditiup Akan digiring Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jad itu tadi Adalah mahluk Allah Yang mendorong Bergeraknya Layar Jadi jad ini Bukan Allahnya Itulah jad Allah Dia tidak bisa dirabak Tetapi bisa dirasakan Jad Allah Jad inilah yang mendorong Perahu layar ini Perahu layar ini Untuk bergerak Sedangkan yang jadi Nahkoda Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi nahkoda itu tadi Ada punya juragan Yang jaga kemudi di belakang Nah kalau orang banjar Ngertilah Itu ada juragan di belakang Nah yang duduk Yang selalu memperhatikan Yang selalu mengawasi Jalannya Arusnya perjalanan Ibadah Seorang salik Tadi Untuk sampai Kepada Allah Nah Jadi yang mau melihat Tadi melihat Oh itu Ahmad Kurnaid Oh itu Ahmad Rusidi Nah Ini tadi Yang melihat Yang mendengar Bayangkan Wahai saudaraku Ketika Seseorang Yang buta Dijadikan Nahkoda Apa yang terjadi Silahkan tulis Kementer Bayangkan Ketika Seseorang Yang buta Yang tuli Yang jadi Jadi nahkoda Ya anggaplah Seseorang Yang buta Jadi Jadi tukang Apa Jadi nahkoda Pemimpin Daripada Kapal Perahu Layar Apa yang terjadi Kalau yang buta Nah Kalau yang buta Jaga kemodi Apa yang terjadi Akan nasib Daripada Perahu Bagaimana nasib Perahu Bagaimana nasib Si diri Si Nah Kumbang Bernaung Si Bang Ansur Ini Inilah Perahu Tadi sebuah Benarnya Perahu Ialah Dirimu Sebuah Benarnya Perahu Ialah dirimu Baik Laki-laki Maupun Perempuan Anak Kecil Dewasa Tua Remaja Dan lain Sebagai Perahu Bayangkan Ketika Dipercayakan Orang Yang tidak Melihat Untuk Jadi Kem Pajurakan Bagaimana Nasib Apa Nasib Kapal Akan Terumbang Ambing Tak Tahu Arah Kemudian Tak Tahu Arah Yang Ditujunya Kemana Bisa Tersesat Lah Perahu Layar Apalagi Perahu Layar Ini Membawa Muatan Muatannya Apa Membawa Penumpang Membawa Jamaah Yang Begitu Banyak Kemana Dirinya Mengarahkan Jamaah Sedangkan Yang Jadi Nahkoda Di Dirinya Adalah Yang Buta Dan Tuli Mana Membawa Manakah Membawa Jamaah Begitu Tamsil Orang Buta Mengajarkan Ilmu Ke Tuhan Atau Menjadi Imam Bagi Makmum Yang Yang Lain Memimpin Untuk Sholat Dan Lain Sebagainya Kalau Dirinya Sendiripun Adalah Buta Tuli Tidak Mengenal Allah Tidak Melihat Alhamdulillah Bayu hadir Dari Marabahan Silahkan Aja Komentarnya Di bawah Atau Salam Dan Lain Sebagainya Supaya Jangan Tegang Jangan Ngantuk Karena Kita Disini Juga Sendirian Masalah Sama Sendirian Anda Di rumah Sendirian Kita Juga Sama Sendirian Saudara Pu Jamaah Marifat Banjar Yang Dimoliakan Allah Yang Perjalanan Kita Di Samudera Allah Di Dunia Yang Begitu Luas Ini Tadi Kita Mengarungi Samudera Daripada Nur Allah Daripada Alam Semesta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Yang Maha Melihat Yang Jadi Nakoda Maka Otomatis Nakoda Tadi Akan Mengarahkan Oh Itu Ada Gundukan Oh Itu Ada Gusung Oh Itu Ada Halangan Rintangan Nah Sebelah Kanan Kanan Kiri Kiri Jadi Tugas Nakoda Ini Cuma Mengarahkan Nakoda Cuma Mengarahkan Dan Memberi Petunjuk Kepada Sang Jaga Kemudi Siapakah Sang Jaga Kemudi Kapal Siapakah Sang Jaga Kemudi Kapal Yang Jaga Kemudi Kapal Ialah Bernama Muhammad Muhammad Rasulullah Muhammad Kakasih Kakasih Allah Jadi Dirimu Nilaksana Kapal Perahu Layar Yang Jadi Nakoda Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Yang Jaga Kemudi Adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Allaihi Wasallam Jadi Muhammad Yang Jaga Kemudi Sedangkan Yang Melihat Yang Jaga Haluan Depan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira Sampai Disini Mungkin Ada Yang Dipahami Dulu Jadi Dirimu Laksana Perahu Kapal Raksana Layar Kalau Mahluk Allah Ini Sijat Ini Tak Lagi Menghabuskan Angin Nya Tadi Maka Kapal Ini Mungkin Akan Mungkuk Itu Mungkin Sudah Sampai Tak Lagi Bertiup Tadi Jadi Yang Maha Mengatur Yang Maha Memelihara Yang Maha Melihat Yang Maha Mendengar Yang Maha Berkata-kata Inilah Yang Jadi Juragan Di Dirimu Inilah Yang Jadi Juragan Di Kapal Bukan Bukan Dirimu Dirimu Hanyalah Kenyataan Daripada Allah Kenyataan Daripadamu Hammar Jadi Diri Kita Ini Sebenarnya Kenyataan Allah Kenyataan Muhammar Diri Kita Inilah Saksi Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diri Kita Ini Pula Saksi Muhammad Rasulullah Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Naik Saksi Aku Bahwa Tidak Tuhan Melainkan Hanya Allah Itu Sahadat Sahadat Tauhid Sedangkan Sahadat Rasulnya Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Naik Saksi Aku Bahwa Tidak Naik Saksi Aku Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Rasul Allah Karena Ma'rifat Itu Berhubungan Dengan Diri Mengenal Diri Maka Akan Mengenal Tuhan Jadi Yang Menjadi Saksi Tadi Adalah Kenyataannya Adalah Dirimu Yang Bernama Nurul Alpi Yang Bernama Rasidi Itulah Kenyataan Daripada Saksinya Allah Inilah Yang Kau Saksikan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Mana Itulah Nahkuda Yang Membimbing Dirimu Yang Mengatur Dirimu Oh Tuh Yang Melihat Nah Yang Melihat Itu Tidak Lain Daripada Sifatnya Allah Yang Mendengar Yang Berkata Kata Tidak Lain Daripada Perbuatannya Nah Jadi Yang Jalinah Koda Itulah Allah Itulah Yang Kau Saksikan Engkau Melihat Allah Dengan Mata Kepala Sendiri Bukan Perkataan Gurumu Bukan Perkataan Orang Lain Kalau Andak Melihat Allah Saksikan Lah Sendiri Kalau Andak Berjumpa Allah Jalanilah Perjalanan Sendiri Tadi Bukan Mendengar Dari Orang Lain Begitu Juga Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Naik Saksi Aku Bahwa Muhammad Adalah Rasul Allah Jadi Yang Jurukumudi Di diri Kita Adalah Muhammad Jurukumudi Ada Ada Dalil Lain Menyatakan Allah Hurhun Muhammad Jasadun Atau Allah Jasadun Muhammad Hurhun Beberapa Dalil Yang Lain Nah Jadi Ketika Perahu Ini Sudah Diterjunkan Turun Ke Dunia Turun Ke Dunia Siap Mengarungi Samudranya Allah Sudah Siap Yang Terjadi Apapun Yang Terjadi Dengan Perahu Ini Entah Keguncangan Hidu Entah Terumbang Ambing Dan Lain Sebagainya Pernahkah Engkau Mendengar Nasibmu Laksana Buih Di Tengah Lautan Atau Kapal Di Tengah Lautan Yang Tak Ada Tujuan Engkau Tak Terarah Apa Yang Kau Sembah Apa Yang Kau Kucik Laksana Kapal Di Tengah Lautan Ibadah Tak Tahu Tujuan Tetapi Ketika Ada Nahkoda Di Dirimu Tadi Di Perang Ini Ada Nahkoda Itulah Yang Membimbing Dirimu Tadi Jadi Sebab Benarnya Adam Adalah Tiada Adam Adalah Dirimu Wahai Insan Manusia Adam Dirimu Tiada Yang Ada Itu Adalah Namamu Itu Sebagai Ganti Perahu Jadi Namamu Bayu Nur Alifin Ansar Itu Tidak Lain Daripada Nama Allah Tidak Lain Daripada Nama Muhammad Jadi Perahu Nah Jadi Ketika Sudah Turun Ke Dunia Nah Inilah Yang Terjadi Kepada Diri Kita Tadi Jadi Turun Kapal Tadi Berambus Napas Beramal Ibadah Kita Tadi Apa Amal Ibadah Kita Gerak Dan Diam Perahu Ini Gerak Dan Diam Kapal Ini Adalah Amal Ibadah Nah Semuanya Harus Ditujukan Kepada Allah Jadi Mata Tujukan Kepada Allah Telinga Tujukan Kepada Allah Hidung Tujukan Kepada Allah Mulu Tujukan Kepada Allah Bulu Kulit Darah Daging Purat Otak Tulang Sumsum Adalah Bagian Dari Kapal Ini Bagian Dari Kapal Adalah Bulu Ada Kulit Ada Darah Ada Daging Ada Urat Utak Tulang Sumsum Ada Ada Penciuman Ada Penciuman Ada Penglihatan Ada Pendengaran Ada Pengerasaan Nah Nah Inilah Bagian Bagian Dari Kapal Yang Mungkin Akan Kita Bahas Yang Akan Datang Cuma Malam Hari Ini Kita Membahas Tentang Darun Apis Ini Tadi Tentang Masalah Yang Merusak Perjalanan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diantaranya Adalah Malas Malas Beribadah Kepada Allah Jadi Maknanya Disini Begitu Dalam Apa Padahal Sebenarnya Anda Dapat Dan Sanggup Untuk Melakukan Ibadah Jadi Sebenarnya Diri Manusia Tidak Akan Sanggup Untuk Beramal Ibadah Karena Diri Manusia Inilah Purah Layar Yang Inilah Yang Dinamakan Jalan Menuju Allah Inilah Titian Syirat Al-Mustaqim Jadi Titian Syirat Al-Mustaqim Ini Yang Kita Lewati Di Dunia Dan Di Akhirat Jadi Yang Namakan Titian Syirat Al-Mustaqim Laksana Rambut Di Belah Tujuh Itulah Dirimu Kalau Engkau Beribadah Tidak Ditujukan Kepada Allah Jatuh Engkau Daripada Titian Syirat Al-Mustaqim Titian Syirat Al-Mustaqim Ada Berhati-hati Untuk Berhati-hati Diri Daripada Selain Allah Untuk Beribadah Dan lain Sebagainya Tadi Nah Jadi Titian Syirat Al-Mustaqim Ini Adalah Perahu Ini Kemana Membawa Perahu Ini Apakah Di jalan Allah Apakah Di jalan Sunnah Rasulullah Jadi Yang Mengatur Perahu Adalah Allah Di perahu Katanya Di sebelah Kanan Ke kanan Di sebelah Kiri Ada Gundukan Kayu Lalu Si Muhammad Ini Nah Ke kanan Ke kanan Ke kanan Ini Menggerakkan Kanan Kanan Kiri Kiri Inilah Orang Yang Berserah Diri Kepada Tuhannya Inilah Orang Yang Semata-mata Menjalankan Sunnah Rasulullah Nah Jadi Yang Dinamakan Sunnah Rasulullah Itu Adalah Gerak Dan Diamnya Muhammad Gerak Dan Diamnya Muhammad Itulah Sunnah Bagi diri Kita Tadi Nah Jadi Sunnah Muhammad Adalah Gerak Dan Diam Muhammad Gerak Dan Diam Muhammad Ke kanan Kanan Kiri Jadi Bagi Orang Yang Bermak Ripat Sunnah Rasulullah Itu Kepada Dirinya Jadi Kepada Dirinya Masranya Sunnah Rasulullah 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 Itu Kakasih Kakasih Allah Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vissalam Yaitu Gerak Dan Diamnya Diri Muhammad Gerak Dan Diamnya Diri Muhammad Jadi Mengikuti Sunnah Rasulullah Adalah Ketika Allah Memerintah Dirimu Ke kanan Maka Ke kanan Ketika Kekiri Kekiri Bawa Bawa Perahu Kanan Kanan Kiri Kedepan 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 Kemana Nakuda Memerintahkan Wajiblah Si Muhammad Ini Tadi Mengikuti Panduan Daripada Allah Yang Maha Maktur Yang Melihat Yang Jadi Juragan Di Dirimu Jadi Juragan Di Dirimu Jadi Seluruh Amal Ibadah Tadi Adalah Tiada Lain Daripada Allah Jadi Amal Ibadah Berasal Daripada Allah Dan Amal Ibadah Kita Ini Tiada Lain Untuk Allah Dari Allah Untuk Allah Jadi Siapa Yang Melaksanakan Amal Yang Menggerakan Perahuni Ialah Pekerjaan Muhammad Jadi Muhammad Yang Menggerakan Jadi Yang Beramal Ibadah Itu Adalah Diri Muhammad Jadi Kekasih Allah Cuma Satu Yaitu Muhammad Rasulullah Muhammad Kekasih Kekasih Allah Jadi Yang Yang Dinamakan Muhammad Di Sini Adalah Muhammad Di Diri Apa Atan Muhammad Arti Muhammad Adalah Diri Yang Mulia Diri Yang Selalu Taat Mengikuti Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Jangan Salah Kaprah Apa Arti Muhammad Di Sini Muhammad Kekasih Allah Di Sini Adalah Muhammad Diri Muhammad Yang Selalu Mengikuti Perintah Allah Yang Mengikuti Selalu Perintah Allah Muhammad Kekanan Di Perintah Allah Kekanan Kekiri Kekiri Kalau Dirimu Adam Itu Tiada Apa Apa Namanya Adam Tiada Jadi Guru Syurian Sah Kalau Sahadat Adam Itu Sebenarnya Adam Tiada Tiada Sebenarnya Adam Yang Ada Itu Hanyalah Muhammad Yang Ada Hanyalah Allah Yang Jadi Saksi Itu Yang Disaksikan Itu Adalah Allah Adalah Muhammad Kemudian Perintah Tadi Yang Memerintah Allah Yang Melaksanakan Perintah Ini Dinamakan Hamba Itulah Muhammad Jadi Pada Dirimu Ini Ini Perahu Tadi Nijad Yang Meniup Sud Jalan Kuh Luh Kihilir Apapun Aktifitasmu Apapun Perbuatanmu Yang Nampak Ini Itu Yang Jadi Kemudik Adalah Muhammad Yang Juru Kemudik Sedangkan Yang Jadi Juragan Adalah Allah Mudah Bahasa Ini Mudah Dipahami Dan Dimengerti Supaya Diri Kita Lebih Dekat Dengan Allah Diri Kita Lebih Dekat Dengan Muhammad Rasulullah Karena Ini Adalah Jalan Para Awliya Awliya Allah Para Jalan Wali Wali Allah Karena Diri Kita Disuruh Mengenal Diri Supaya Mengenal Allah Mengenal Diri Siapa Diri Siapakah Perahu Dari Mana Perahu Ini Berasal Dan Dari Mana Mula Mula Berasa Dan Apa Mula Mula Yang Diciptakan Oleh Tuhan Jadi Singkat Cerita Alhamdulillah Bang Ali Lama Tak Jumpa Dengan Bang Ali Karena Berbagai Kesibukan Masing Sibuk Jadi Bang Ali Adalah Kapalnya Perahunya Dirimu Jadi Perahumu Itu Karena Ada Tiupan Daripada Jad Hidup Beramal Ibadah Karena Ada Daripada Jad Wujud Ini Hidup Dengan Jad Allah Jad Allah Ada Dengan Allah Jad Tanpa Ampun Jad Nah Ini Mungkin Bisa Dipraktikakan Bagi Saudara Saudara Yang Mau Tadi Ini Anggaplah Dirimu Tadi Perahu Kalau Para Sahabat Menamakan Dirinya Adalah Mayat Mayat Berjalan Kalau Kita Untuk Mempermudah Anggaplah Dirimu Perahu Layar Perahu Layar Yang Perahu Layar Yang Apa Yang Jaman Dulu Masih Menggunakan Tenaga Angin Tenaga Angin Tenaga Alami Kalau Berhembus Anginnya Maka Maka Masih Diperkenankan Angka Hidup Di Dunia Kalau Sudah Tak Berhembus Lagi Maka Innalillahi Wa Innalillahi Raziun Perahu Ini Tak Lagi Ditugaskan Di Dunia Sudah Berhenti Kalau Bahasa Sederhana Yang Sering Diungkapkan Para Ulama Diri Ini Kadang Kadang Dinyatakan Adalah Sebagai Kendaraan Perahu Juga Kendaraan Burak Juga Kendaraan Ini Anggaplah Burak Burak Itu Sayapnya Dua Kakinya Dua Bisa Terbang Assalatu Mi'rajul Muminin Solat Adalah Mi'rajnya Orang Mumin Tetapi Pada Malam Hari Ini Kita Amal Ibadah Tadi Nah Ini Burak Adalah Nah Kita Tak Bicarakan Burak Inilah Perahu Perahu Yang Membawa Dirimu Nah Perahu Ini Adalah Kenyataan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Jadi Juragan Adalah Allah Yang Jadi Juruk Amudi Adalah Muhammad Kemana Muhammad Membawa Berkata Berkata Kata Ini Adalah Juragan Kapa Yang Melihat Ini Ini kan Anggap Ipo Tadi Ini Teropong 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 Juragan Layar Jadi Mata Mata Bukan Juragan Tetapi Alat Juragan Alat Penglihatan Telinga Ini Bukan Juragan Tetapi Ini Alat Pendengaran Alat Yang Digunakan Untuk Sebagai Pendengaran Sedangkan Mulut Ini Alat Untuk Berkata Kata Tapi Bukan Mulut Yang Berkata Kata Cuma Ini Alat Alat Yang Maha Berkata Kata Adalah Allah Yang Maha Melihat Yang Melihat Adalah Allah Yang Mendengar Adalah Allah Yang Maha Mendengar Adalah Allah Jadi Yang Melihat Adalah Allah Yang Mendengar Adalah Allah Tetapi Yang Disuruh Menggerahkan Disini Gerahkan Sunnah Menggerahkan Sunnah Tadi Untuk Taat Kepada Allah Bahasanya Adalah Bertakwa Atau Bahasa Umum Dalam Bahasa Ketuhanan Inamakan Islam Islam Adalah Aturan Aturan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dibawa Yang Dijalankan Oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah Jadi Islam Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larangan Allah Pada Diri Kita Ini Tadi Sudah Sangat Jelas Yang Memerintah Daripada Islam Adalah Allah Jadi Islam Tadi Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Siapakah Pelaksananya Pelaksananya Adalah Juru Komudi Juru Komudi Yang Menjalankan Perintah Tadi Dinamakan Hamba Yang Menjalankan Perintah Allah Nah Itu Predikatnya Adalah Hamba Atau Pangkatnya Yang Lebih Sering Kita Kena Itu Kakasih Atau Pesuruhnya Allah Nah Kalau Pesuruhkan Agak Kasar Kalau Kakasih Itu Sangat Dekat Dengan Yang Dikintai Jadi Antara Diri Motunah Ada Rahasia Allah Ada Rahasia Muhammad Jadi Di diri Kita Itu Ada Rahasia Allah Ada Rahasia Muhammad Itu Ada Rahasia Allah Ada Rahasia Rahasia Muhammad Jadi Mohon maaf Kalau Ada Gangguan Jadi Di diri Kita Ini Ada Rahasia Allah Ada Rahasia Muhammad Insan Ini Bukan Insan Itulah Karena Kepada Diri Insan Ini Adalah Rahasia Allah Rahasia Allah Ada Pada Diri Insan Ini Begitu Juga Rahasia Muhammad Ada Pada Diri Insan Si Adam Ini Tadi Rahasia Muhammad Ada Pada Insan Tadi Nah Jadi Rahasia Muhammad Ada Pada Diri Manusia Rahasia Manusia Ada Pada Diri Diri Muhammad Begitu Juga Rahasia Allah Ada Pada Diri Insan Dan Rahasia Insan Ada Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kadang-kadang Sebagai Dalil Para Arifullah Sufi Tadi Untuk Menyampaikan Tentang Pemahaman Ma'arifatullah Kepada Jamaahnya Nah Ini Sampaikan Nah Jadi Itu Tadi Nah Berlakulah Hukum Islam Kepada Setiap Diri Insan Jadi Hukum Islam Itu Berlaku Kepada Setiap Diri Insan Nah Jadi Islam Adalah Milik Seluruh Dunia Jadi Islam Ini Adalah Seluruh Alam Semesta Bukan Cuma Suku Atau Gulungan Nah Tetapi Islam Ini Adalah Rahmatan Lil'alami Islam Untuk Seluruh Alam Semesta Jadi Yang Dinamakan Islam Ini Adalah Untuk Semesta Sekalian Alam Dan Allah Pula Yang Memerintah Bagi Setiap Genap Diri Tadi Dan Muhammad Rasulullah Pula Yang Jadi Pemim Yang Jadi Pemimbing Yang Pemberi Sapaat Jadi Pemberi Sapaat Pertolongan Yang Menggerakkan Kalau Tak Ada Muhammad Engkau Tak Akan Ada Gerak Diam Dan Lain Sebeginya Bukan Menunjukkan Muhammad Nah Kutuhan Bukan Jadi Muhammad Disini Tidak Lain Adalah Diri Yang Mulia Apa Itu Muhammad Muhammad Itu Tidak Lain Daripada Nama Allah Jadi Muhammad Itu Yang Mulia Yang Terpuji Itu Tidak Lain Daripada Nama Allah Adam Sedang pun Tidak Lain Daripada Nama Allah Sedangkan Allah Itu Tidak Lain Daripada Nama Kebesaran Tuhan Nah Kalau Bahasa Tuhan Adalah Tuhan Sang Pencipta Jadi Tuhan Adalah Sang Pencipta Kalau Bahasa Arab Dinamakan Sang Khalid Nah Kalau Bahasa Kita Sederhana Yang Dinamakan Tuhan Itu Adalah Sang Pencipta Nah Jadi Saudara Saudara Jamaah Maripat Banjar Yang Dimuliakan Allah Inilah Yang Terjadi Pada Diri Kita Anda Boleh Percaya Atau Tidak Yakin Atau Tidak Itu Urusan Anda Tadi Nah Tapi Yang Jelas Kita Diwajibkan Untuk Mengenai Allah Diwajibkan Untuk Beramal Ibadah Diwajibkan Selalu Meningkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Kalau Kita Berarti Yang Kuasa Tidak Lain Daripada Allah Nah Jadi Di dalam Menjalankan Islam Jalankan Perintah Islam Tadi Iman Islam Yang Menjalankan Tadi Adalah Hambanya Adalah Kekasihnya Yang Bernama Muhammad Jadi Kekasihnya Jadi Kekasihnya Ini Tidak Bergerak Kecuali Atas Ijin Dan Perintah Daripada Nahkoda Tadi Nah Kalau Nahkoda Kalau Juragen Tak Tak Memerintahkan Ke Kanan Ya Jangan Ke Kanan Kalau Tak Memerintahkan Ke Kiri Ya Tak Kekiri Jadi Muhammad Ini Sifatnya Amanah Sifatnya Jujur Sifatnya Tablik Atau Menyampaikan Amanah Tadi Sifatnya Adalah Cerdas Jadi Yang Buta Tuli Tadi Adalah Dirinya Muhammad Sedangkan Adam Tuti Adab Nah Tetapi Yang Menyuruh Ke Kanan Ke Kiri Nah Jadi Disini Ada Dua Sifat Sifat Yang Melihat Adalah Sifatnya Juragan Sifat Yang Buta Adalah Sifatnya Muhammad Si Muhammad Adalah Buta Tuli Dan Bisu Sedangkan Adam Itu Adalah Sifatnya Hati Adam Kembali Kepada Kitab Darun Nafis Tadi Hal Yang Dapat Merusak Perjalanan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Banyak Sekali Menurut Datu Nafis Pengarang Kitab Darun Nafis Ada Begitu Sangat Banyak Hal Hal Yang Merusak Perjalanan Menuju Allah Yang Pertama Kita Bicarakan Tadi Karena Malas Untuk Mengerjakan Amal Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Sebenarnya Anda Dapat Dan Sanggup Untuk Melaksanakan Ibadah Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Telah Berkalam Hai Manusia Tadi Hai Insan Manusia Engkau Tidak Bisa Membayar Kebaikanku Dengan Amal Ibadah Bagaimana Kita Bisa Membayar Kebaikan Allah Dengan Amal Ibadah Kalau Diri Kita Sendiri Pun Tak Punya Kalau Diri Kita Sendiri La Hawla Wa Wa Ta'ila Billah Tidak Daya Dan Upaya Allah Cuma Menyuruh Wahai Insan Manusia Janganlah Engkau Menjahati Aku Karena Dirimu Tak Akan Bisa Membayar Seluruh Nikmat Dan Karunia Yang Kau Berikan Kepadamu Pada Video Yang Telah Lalu Kita Sudah Membahas Bahwa Nama Adalah Milik Allah Tubuh Adalah Milik Allah Sifat Di Diri Kita Rupa Di Diri Kita Adalah Milik Allah Kemudian Apal Perbuatan Tidak Lain Daripada Milik Allah Mana Bisa Kita Membalas Nikmat Dan Karunian Allah Apalagi Handak Mengharap Pahala Dan Lain Sebagainya Jadi Sadarlah Diri Kita Bagi Orang Yang Ma'rif Tadi Menimbulkan Kesadaran Akan Dirinya Supaya Tahu Akan Dirinya Supaya Tahu Akan Tuhannya Jadi Allah Menyuruhmu Wahai Insan Manusia Tadi Wahai Insan Adalah Jangan Pernah Menjahati Allah Jangan Pernah Mensekutukan Allah Artinya Ketika Engkau Wahai Manusia Melihat Maka Berdoa Salah Dirimu Tadi Engkau Jahil Akan Dirimu Engkau Jahil Akan Tuhan Cuma Perkara Engkau Melihat Engkau Rasa Dirimu Melihat Engkau Rasa Dirimu Mendengar Maka Kita Jahil Akan Diri Kita Maka Kita Jahil Akan Allah Jahil Akan Diri Akibat Tak Mengenal Diri Jahil Akan Tuhan Karena Tak Mengenal Diri Tak Mengenal Tuhan Tadi Nah Jahat Dirimu Dengan Allah Kata Allah Wahai Jahatnya Engkau Dengan Aku Engkau Merasa Dirimu Melihat Sedangkan Mata Adalah Milikku Yang Melihat Itu Tidak Lain Daripada Sifatku Jahat Engkau Wahai Manusia Ketika Engkau Pupada Mendengar Atau Menyatakan Dirimu Mendengar Maka Engkau Jahat Dengan Allah Telinga Ini Milik Allah Yang Mendengar Ini Tidak Lain Daripada Sifat Allah Maka Berdosa Diri Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jalim Ini Jahil Dengan Allah Nah Kita Jahil Kita Jalim Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Bersifat Bersifat Seperti Ini Tadi Maka Kita Akan Menjahati Allah Kita Telah Merampas Hak Allah Kalau Dikatakan Bahasa Umum Kita Merampas Jadi Maling Jadi Rampok Akan Hak Allah Bagaimana Engkau Menaruh Ahlak Dan Perilak Umum Kalau Rampok Di dunia Rampok Di akhirat Pun Celaka Dirimu Tadi Bagaimana Amal Ibadahmu Bisa Diterima Kalau Selama Ini Engkau Tak Pandai Bersyukur Kalau Selama Ini Engkau Beribadah Masih Menjahati Allah Masih Menjahati Allah Engkau Solat Engkau Kuasa Tapi Engkau Jahat Dengan Allah Engkau Jahil Dengan Tuhan Maka Serahkanlah Dirimu Bapada Allah Inna Inna Solatih Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Sudah Engkau Berikrar Kepada Allah Menyerahkan Seluruh Jadi Kapal Ini Perahu Ini Serahkan Kepada Yang Pemilik Serahkan Kepada Nahkoda Serahkan Kepada Yang Menggerak Suruh Komudi Tadi Perahuni Beramal Ibadah Jadi Yang Beramal Ibadah Itu Adalah Hambanya Yang Bernama Muhammad Jadi Satu Saja Pakasih Allah Hamba Allah Itulah Muhammad Yang Lainnya Tiada Jadi Hamba Allah Adalah Bernama Muhammad Muhammad Adalah Diri Yang Senantiasa Berahlak Mulia Bukan Ahlak Tercelak Jadi Yang Namanya Muhammad Adalah Berahlak Mulia Bukan Jahil Kalau Jahil Itu Bukan Pakasihnya Allah Itulah Iblis Laknatullah Kalau Diri Jahil Kemarin Pernah Dipertanyakan Bang 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 Atau Bapak Guru Syuryansyah Tentang Membedakan Mana Itu Perintah Allah Mana Itu Perintah Hawa Nafsu Sebenarnya Yang Dinamakan Hawa Nafsu Itu Tidak Lain Daripada Yang Dinamakan Eradat Allah Nih Pada Diri Jadi Komunikasi Antara Nahkoda Dengan Jurokomudi 24 jam Jadi Pada Diri Kita Komunikasi Antara Allah Dan Muhammad 24 jam Komunikasi Namun Yang Merusak Itu Adalah Setan Yang Membisiki Kejahatan Di Rongga Rongga Jadi Bila Ada Perintah Yang Buruk Selain Daripada Muhammad Itulah Perintah Iblis Perintah Setan Jadi Ketika Di dirimu Perintah Itu Nanti Masuknya Ke Hati Kecil Bahasa Kita Hati Kecil Dinamakan Puat Ada Sir Namanya Nah Di Sir Itu Adalah Akunya Allah Jadi Akunya Allah Ada Di Hati Kecil Yang Dinamakan Sir Allah Ada Di Hati Kecil Setiap Insan Manusia Jadi Segala Petunjuk Ilham Wahyu Nah Kalau Bahasa Nabi Dinamakan Wahyu Sedangkan Bahasa Manusia Sederhana Pada Seperti Orang Awam Tadi Itu Dinamakan Ilham Dimanakah Ilham Sang Nakoda Tadi Nih Di Kalbumu Tadi Nah Di Sir Tadi Di Akunya Hati Kecil Hati Kecil Ini Tak Akan Pernah Bisa Berbohong Dia Tak Akan Pernah Berdosa Karena Sifatnya Jujur Sifatnya Jujur Selalu Hati Kecil Jujur Jadi Penerima Perintah Tadi Ialah Diri Muhammad Kemanakah Singkronnya Tadi Jadi Hidayah Segala Petunjuk Kepada Akuannya Allah Di Hati Kecil Jadi Hati Kecil Kita Tempat Akuannya Allah Yang Selalu Jujur Yang Tak Tak Pernah Bohong Tadi Sana Kalaunya Punya Orang Dia Dinyatakan Milik Orang Kalaunya Rasanya Pahit Maka Dirinya Jujur Itu Rasanya Pahit Kalaunya Pedas Itu Dinyatakan Ya Pedas Kalaunya Manis Itu Dinyatakan Manis Ini Dinamakan Rasa Tadi Rasa Itu Berasa Daripada Akuannya Allah Tadi Nah Kalau Akuan Mahluk Tadi Atau Akuan Manusia Mana Akuan Manusia Tadi Sebenarnya Akuan Manusia Adalah Kapal Yang Kapal Kapal Cibincin Kapal Kapal Perahu Perahu Layar Jadi Mohon Maaf Ini Apa Badan Kurang Sehat Kurang Fit Dan Lain Sebagainya Nah Disini Juga Siaran Sendirian Jadi Mohon Ma'lo Mohon Maaf Karanya Kurang Fokus Dan Lain Sebagainya Nah Kembali Kepada Pengkajian Kita Tadi Bahwa Diri Muhammad Inilah Yang Menerima Segala Petunjuk Daripada Juragan Nah Koda Tadi Sentra Penerimaannya Adalah Kalbumu Hatimu Mafi Kalbi Gairullah Maaf Di hati Ini Nah Hanyalah Allah Yang Berkata-kata Nah Kemudian Terkait Pertanyaan Daripada Pertanyaan Baik Dan Buruk Bersumber Daripada Allah Jadi Perintah Baik Perintah Buruk Bersumber Daripada Allah Cuma Yang Kau Ikuti Disini Adalah Lakat Karanalakum Firasulillahi Uswatun Hasanah Cukuplah Ahlak Suritullah Dan Muhammad Rasulullah Itu Tadi Sebagai Pedoman Dan Arahan Hidupmu Yang Mengarahkan Kemudi Kapal Perahummu Ini Jadi Arahan Hidup Kita Adalah Ahlak Perilaku Yang Wulia Muhammad Rasulullah Jadi Yang Ditoruti Ahlak Perilaku Muhammad Jadi Jangan Engkau Dengari Bisikan Kata-kata Perilaku Perilaku Setan Sedangkan Peridikat Kenyataan Daripada Allah Kalam Allah Akunya Allah Tadi Dua Pertama Diri Menjadi Diri Yang Berahlak Kemudian Ketika Menuruti Perintah Yang Buruk Maka Diri Ini Beridikat Nampak Sebagai Setan Ketika Diri Kita Sebagai Setan Kita Menuruti Perintah Yang Buruk Tadi Misalnya Mencuri Merampok Dan Lain Sebagainya Kita Menuruti Ahlak Perilaku Yang Buruk Perintah Yang Buruk Tadi Maka Nampaklah Diri Kita Sebagai Setan Diri Kita Nampak Setan Yang Sebenarnya Adalah Diri Kita Yang Selalu Berbuat Ingkar Selalu Berbuat Jahil Selalu Berbuat Kerusakan 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 Ahlak Kerusakan Alam Semesta Inilah Senyata Nyatanya Setan Jadi Setan Mengampak Adalah Diri Kita Yang Selalu Ingkar Kemudian Ketika Diri Kita Tadi Menuruti Perintah Yang Berahlak Mulia Maka Inilah Diri Yang Berahlak Mulia Lalu Dinamakan Diri Diri Muhammad Nah Inilah Sebagai Perdoman Dalam Beramal Ibadah Kepada Allah Kalau Beramal Ibadah Kepada Allah Si Muhammad Nunggu Juragen Kemudi Nunggu Tunggu Di Geretik Hati Gretik Hati Kalau Nya Baik Itu Kepada Muhammad Kepananya Buruk Itu Kepada Iblis Perintah Iblis Dan Setan Untuk Merusak Ahlak Nih Manusia Kalau Baik Ahlak Si Diri Tadi Diri Daripada Allah Yang Bernama Muhammad Maka Diri Akan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Allah 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 Sendiri Yang Akan Mengangkat Derajat Dirinya Nah Karena Wujudnya Ini Adalah Wujud Allah Dan Sifatnya Tidak Lain Daripada Sifat Allah Yang Bernama Muhammad Kemudian Ketika Diri Berahlak Buruk Kita Menghinakan Diri Kita Kita Menghinakan Diri Daripada Allah Jadi Jadi Di Dunia Dihinakan Allah Di Akhirat Pun Sama Di Dunia Wal Akhirat Kemudian Yang Kedua Adalah Putur Jadi Hal Yang Merusak Perjalanan Menuju Allah Yang Kedua Adalah Putur Atau Bimbang Lemah Pendirian Tidak Memiliki Tekad Yang Kuat Karena Terpengaruh Oleh Kehidupan Duniawi Jadi Hal Yang Merusak Perjalanan Menuju Allah Yang Kedua Adalah Bimbang Lemah Pendirian Tidak Memiliki Tekad Yang Kuat Karena Terpengaruh Oleh Kehidupan Duniawi Jadi Yang Dinamakan Dunia Adalah Selain Daripada Allah Selain Daripada Perahu Selain Daripada Allah Jadi Yang Mempengaruhi Kapal Ini Banyak Selain Daripada Allah Dan Muhammad Ini Yang Mempengaruhi Kapal Godaan Di Luar Ini Kan Juragan Menyuruh Misalnya Ahyar Rosidi Engkau Ke Pasar Nah Jadi Pelajaran Ma'rifat Itu Penting Sekali Praktiknya Tadi Ketika Kita Mengadakan Haluat Yang Dinamakan Haluat Jalan Berbeda Dengan Haluat Di Dalam Ruangan Kalau Haluat Di Dalam Ruangan Kita Tidak Mengalami Berbagai Gangguan Atau Gudaan Yang Paling Yang Berdasar Di Dalam Diri Nah Pengendalian Diri Tetapi Ketika Haluat Dijalan Ini Banyak Hal Rintangan Yang Terjadi Tadi Untuk Menuju Ketaatan Dan Ketakwaan Kepada Allah Di Dalam Menjalankan Perintah Iman Dan Islam Nah Kalau Haluat Di Dalam Dalam Kamar Baling Haluat Menjerahkan Diri Beratah Pakur Kepada Allah Di Dalam Kamar Nah Mungkin Tak Ada Gangguan Kalau Di Kamar Menutup Diri Daripada Dunia Menutup Diri Daripada Dunia Atau Di Kebun Sendiri Di Kebun Atau Sendiri Di Kebun Di Kebun Haluat Atau Di Kamar Mengadakan Haluat Hasilnya Tiga Hari Tiga Malam Tujuh Hari Tujuh Malam Atau Sampai Empat Puruh Hari Empat Puluh Malam Kalau Di Dalam Kamar Berhaluat Tadi Bertapakur Kepada Allah Nah Ini Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Kita Miliki Tadi Nah Jadi Kalau Hendak Berhaluat Di Dalam Kamar Bisa Tadi Untuk Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Bertapakur Dengan Amal Ibadah Khusuk Karena Tidak Diganggu Tidak Melihat Dunia Lain Hanya Kamar Yang Dilihat Seukuran Kamar Tetapi Ketika Haluat Jalan Nah Ini Berbeda Antara Haluat Yang Dikamar Dengan Haluat Yang Dijalan Ketika Haluat Yang Dijalan Nah Diperintahkan Allah Tadi Disini Memerlukan Pendirian Yang Kuat Kalau Pendirian Kita Masih Bimbang Lemah Pendirian Artinya Tidak Memiliki Tiket Yang Kuat Karena Kita Masih Terpengaruh Kehidupan Dunia Kehidupan Dunia Apa Nah Kedudukan Jabatan Kemuliaan Dan Lain Sebagainya Tadi Nah Kemuliaan Kedudukan Harta Benda Dan Lain Sebagainya Bimbang Bimbang Dan Lemah Pendirian Ketika Haluat Jalan Berlangsung Misalnya Diri Kita Tadi Diperintahkan Ke Pasar Nah Dari Rumah Engkau Tadi Perahu Ini Nah Diterjunkan Turun Ke Samudera Tadi Semudera Ke Pasar Dari Rumah Ke Pasar Perintah Allah Kepada Diri Hambai Perintahkan Ke Pasar Nah Dari Rumah Pasar Tahu-tahu Di Jalan Sampai Di Jalan Mungkin 100 Meter Daripada Rumah Atau 300 Meter Dari Rumah Ketemu Kawan Di Jalan Nah Kita Kawan Mampir Dulu Kita Ngopi Dulu Kita Minum Dulu Di Warung Santai Dulu Akhirnya Tertundalah Perintah Dari Rumah Diperintahkan Syihamba Tadi Diperintahkan Oleh Allah Untuk Ke Pasar Tertunda Perintah Nah Inilah Yang Menunda Nunda Ibadah Yang Seharusnya Dirimu Tumang Menjalankan Ibadah Kepada Allah Tapi Engkau Tahan Yang Sebenarnya Diri Kita Sanggup Melakukan Ibadah Tersebut Tapi Kita Tahan Karena Diri Kita Masih Lemah Pendirian Kepada Allah Lemah Pendirian Kita Kita Masih Tergoda Akan Dunia Daripada Selain Allah Masih Tergoda Masih Terpengaruh Akan Kehidupan Dunia Ini Ini Yang Menyebabkan Diri Kita Yang Menggagalkan Diri Kita Untuk Sampai Kepada Allah Karena Terpengaruh Oleh Kehidupan Dunia Tadi Jadi Selain Daripada Allah Selain Daripada Muhammad Ini Yang Dinamakan Dunia Ini Yang Menyebabkan Kita Menggagalkan Diri Untuk Sampai Kepada Allah Nah Bayangkan Dirimu Tadi Di Perintah Allah Si Hamba Tadi Untuk Kepasar Pertama Berangkat Berangkat Kepali Dibau Kepali Tahu Tahu 100 meter 200 meter Daripada Rumah Menjalankan Ketakwaan Kepada Allah Jadi Seorang Arimillah Tadi Selalu Berupaya Meningkatkan Iman Dan Takhanya Berupaya Meningkatkan Iman Dan Takwanya Di Dalam Iman Dan Islam Percaya Akan Perintah Allah Percaya Akan Muhammad Rasulullah Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Setiap Hari Setiap Saat Selalu Berupaya Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Ini Proses Jalan Yang Harus Dilalui Seorang Salih Nah Tanpa Melalui Proses Jalan Seperti Ini Maka Makribat Kita Akan Jalan Di Tempat Alias Cuma Hanya Membaca Buku Cuma Hanya Memahami Kitab Tanpa Praktik Mungkin Kurang Abda Tanpa Praktik Kita Membicin Kue Cuma Membaca Membaca Tapi Kita Tak Pernah Terjun Kelapangan Kita Bukanlah Pembikin Kue Tapi Kita Cuma Membaca Resip Kue Atau Orang Yang Tahu Akan Resip Sebuah Masakan Tetapi Bukan Orang Yang Tukang Masak Atau Disebut Dengan Sep Kita Cuma Pembaca Yang Baik Atau Pendengar Yang Baik Tetapi Kita Tidak Pernah Terjun Langsung Sebagai Pemasak Sebagai Sep Tukang Masak Jadi Kalau Jalan Seperti Itu Caranya Kalau Perintah Nunggu Perintah Lakuan Allah Tari Ada Diri Bergerak Nah Kemuditri Mengarahkan Perahu Pasar Pasar Di Jalan Berjumpa Kawan Lama Tadi Nah Kalau Kita Tak Mampir Tak Enak Kalau Tak Ngobrol Tak Enak Dikasih Kopi Dan Lain Seperti Makanan Tertundalah Pekerjaan Kita Tertundalah Amal Ibadah Kita Bapada Allah Tertunda Tah Berapa Jam Engkau Ngopi Tah Hal Apa Yang Kau Bicarakan Tadi Inilah Halangan Rintangan Yang Menghalangi Seseorang Dalam Berhalwat Untuk Sampai Kepada Allah Belum Sampai Ke Pasar Jauh Halangan Rintangan Tadi Selagi Engkau Menjalankan Perintah Allah Jalan Perintah Dalam Iman Dan Islam Maka Engkau Tak Boleh Membongkar Kalam Daripada Kalam Allah Engkau Tak Boleh Mendahul Kalam Daripada Kalam Allah Mohon Maaf Leher Agak Sakit Dari Tadi Dari Sorek Kepala Juga Pusing Pusing Agak Berat Jadi Mohon Maaf Karena Mungkin Kata orang Kolesterol Tinggi Ini kapal Makin Hari Makin 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 Letih Makin Lesuk Kapal Ini Mungkin Kapal Ini Akan Tumpang Lama Kelamaan Karena Lapuk Dimakan Usia Lapuk Kena Hujan Kena Panas Malum Berangkat Kadang Kadang Kehujanan Kadang Kadang Kepanasan Si kapal Ini Berangkat Itulah Tugas Yang Namanya Tugas Engkau Tak Milih Yang Namanya Perintah Itulah Perintah Muhammad Selalu Abdi Muhammad Selalu Taat Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Anda Kalu Itu Hakdi Sebenarnya Kepada Allah Maka Jalanilah Dengan Etikat Yang Kuat Kalau Engkau Bisa Menjalankan Ibadah Tersebut Mengapa Engkau Harus Menahan Mengapa Engkau Harus Malas Kerjakan Dulu Perintahnya Sampaikan Dulu Diri Muka Pasar Baru Engkau Amanah Jadi Diri Amanah Menjalankan Perintah Allah Jalankan Dulu Perintah Allah Jangan Menunda Ibadah Kepada Allah Kalau Tak turun Laik Lagi Napasmu Bagaimana Amal Ibadah Yang tertunda Tadi Karena Kelalaian Dirimu Tadi Karena Engkau Terpengaruh Akan Dunia Engkau Malu Dengan Teman Kalau Engkau Tak Mampir Nanti Kau Dikatakan Sombong Dan Lain Sebagainya Padahal Tuhanmu Sangat Jelas Tadi Padahal Dirimu Tujuanmu Adalah Beribadah Kepada Allah Bukan Lainnya Inilah Kegodaan Setan Itu Nampak Di Dunia Titian Seratal Mustakim Itu Nampak Di Dunia Dan Mulai Hari Ini Mulai Detik Ini Pun Ketika Nampas Sudah Terambus Kita Akan Melalui Titian Seratal Mustakim Yang Ditakutkan Oleh Para Arif Billah Adalah Kita Mati Di Luar Daripada Islam Artinya Dalam Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Takut Engkau Mati Tak Menjalankan Perintah Tak Mentaati Aturannya Inilah Mati Yang Diluar Islam Ini Yang Ditakutkan Jadi Sudah Jelas Di Sana Tadi Ketika Diri Kita Menunda Amal Ibadah Berarti Inilah Hal Yang Membatasi Kita Hal Yang Menyebabkan Merusak Diri Kita Untuk Sampai Kepada Allah Dan Padahal Sebenarnya Diri Kita Sanggup Untuk Melaksanakan Ibadah Tadi Mengapa Kita Tak Langsung Ke Pasar Saja Inilah Contoh Sederhana Contoh Dalam Kehidupan Kita Sehari Ketika Sampai Di Pasar Barang Yang Dicari Sudah Habis Kan Nangkau Kelamaan Ngobrol Di Pasar Bersama Teman Barang Engkau Cari Di Pasar Habis Padahal Allah Sudah Mengatur Waktu Dan Tempat Tapi Dirimu Menunda Untuk Beribadah Tadi Karena Yang Dinamakan Ibadah Adalah Gerak Dan Diam Ya Muhammad Gerak Dan Diam Ya Muhammad Atas Ijin Atas Perintah Atas Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Kalau Haluat Amal Ibadah Tadi Dibongkar Maka Batallah Kewalian Kalau Kenabian Maka Batallah Kenabian Tadi Jadi Kalau Seorang Wali Kalau Dibongkar Rahasia Ketaatannya Kepada Allah Maka Batallah Kewalian Misalnya Dirinya Mau Kepasar Diperintah Oleh Allah Nah Tetapi Ketika Orang Bertanya Mau Kemana Engkau Ketika Dirinya Menjawab Mau Kepasar Nah Ketika Dirinya Aku Mau Kepasar Itu Sudah Mendeluhani Mendeluhi Daripada Kada Dan Kadar Allah Nah Takutnya Mendeluhi Ini Kalau Engkau Tak Sampai Kepasar Engkau Mati Baru Artinya Mendulih Tetapi Ketika Bermak Arifatullah Tadi Tidak Luat Sampai Dulu Kepasar Baru Engkau Nyatakan Dirimu Hendak Kepasar Kalau Belum Maka Itu Belum Bisa Dinyatakan Karena Itu Masih Dalam Kada Dan Kadar Ya Allah Kira 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 Cukup Sampai Disini Karena Kondisi Perahu Ini Kurang Memungkinkan Kondisi Jahir Ini Batang Tubuh Nah Ini Agak Sakit Jadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kalau Dalam Penyampaian Kali Ini Banyak Terdapat Kesalahan Dan Kehilapan Saya Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apalagi Dalam Penyampaian Terdapat Kata Kata Yang Kurang Pantas Kata Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Saudara Saudaraku Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Malam Mulai Malam Ini Nanti Kita Lanjutkan Malam Malam Yang Akan Datang Kita Lanjut Insyaallah Kalau Diberi Tugas Diberi Amanah Oleh Allah Maka Tiap Malam Kita Akan Lanjutkan Penghajian Secara Online Untuk Mengisi Waktu Hari-hari Kita Supaya Dalam Grup Ini Ada Kegiatan Sekiranya Dapat Bermanfaat Bagi Kita Bersama Maupun Dengan Orang Banyak Sekiranya Sampai Disini Kita Lanjut Malam Besok Malam Yang Akan Datang Wabilahi Topik Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh